Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tribuners dan warganya Sekalian jumpa lagi kita dalam acara Jumpa Tengah Bincang-bincang politik Tribun Medan Hari ini saya bersama dengan Kakak Cantik Terima kasih Pak Iya gitu Kalau dibuang cantik harus terima kasih Iya terima kasih Dengan Kak Gini Mila Carmilla Wakil Ketua di BC Partai Demokrat Medan Selamat siang Kak Siang Pak Sehat Aduh Jangan bilang Kak Bapak Bentar-bentar rambutku putih Tapi gak apa-apa Mau apa-apa Mau apa-apa Asal dengan Om Salah Apanya Pandangannya agak jelek Kalau dipanggil Om Itu gak tau kenapa ya Baik Kak Mila Carmilla Kak Mila dia Panggilannya Kak Mila Iya Mila Mila Saat ini Sebagai Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Medan Sudah lama di politik Di politik Baru Baru pertama kali masuk langsung ke Demokrat Berapa lama udah Sama kayak ketua Belum sampai 6 bulan juga Sama kayak Bang Nanda Belum sampai 6 bulan ya Barengan masuknya atau gimana Enggak lah Ketua dulu dah lah pastinya Sebelumnya di mana Kak Sebelumnya apa kira-kira profesi Apakah ini gitu Sebelumnya aku tuh ibu rumah tangga Ibu rumah tangga aja Selain ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Aku punya usaha food online Sama clothing line Di rumah Atau Online Online ya Iya Apa tadi Food Food online sama clothing line Clothing line itu apa Baju Oh Baju Ijab Ijab Namanya apa kak Jangan-jangan Aku pernah mesen Oh Mika ID Mika ID Itu Itu satu perusahaan Dua-duanya Di food sama di Clothing tadi Beda-beda Clothing namanya Mika ID Clothing ini Aku bangun Sama ada partnerku Di Jakarta Di Jakarta Dulu dia Asistennya Almarhum Mas Barli Asmara Desainer Oh desainer Barli Asmara Habis itu dia balik ke Medan Kita ketemuan Punya ide Pengen buka usaha Gitu Karena aku ibu rumah tangga Jadi Apa nih yang bisa membangkitkan Ekonomi keluarga aku ya Gitu Jadi tercetus lah ide Clothing line tadi Kijab juga gitu Clothing line itu berarti Punya brand sendiri Brand sendiri Mika itu Nama aku Mila Carmilla Dan Ari Pincan Siapa itu? Asistennya Mas Barli Jadi Kita singkat Jadi Mika ID Oh Mika ID Perpaduan nama kita Gitu Bukan nama suami Bukan dong Bukan ya Kan kerjasamanya Sama orang lain Betul Betul Nanti komisinya Gak masuk ke suami Oh Iya Uang istri Uang istri Uang suami Uang istri Iya Betul Itu berapa lama Kakak menjalankan Usaha itu? Udah setahun lebih Setahun lebih Setahun berarti Pas pandemi-pandemi itu Iya pandemi Waktu pandemi Aku Mikirnya Mau buka usaha apa ya Yang bangun Ekonomi keluarga aku gitu Karena kan waktu pandemi Kan semua pada down ya Iya Tiara semua Hmm Ininya kak Apa namanya ya Progresnya gimana Sejauh ini Masih jalan gak? Sekarang Masih 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 jalan Masih jalan Cuman aku gak fokus sekali Karena kan dia udah balik ke Jakarta Hmm Kan itu butuh Kita butuh endorse juga Ke artis Bahrain kita pake Mbak Oke Asokawati Ya Apa Cuman gak berjalan juga Senior Kenapa gak jalan Gak tau juga ya Kenapa ya Mungkin daya beli masyarakatnya juga Apa karena Mungkin Mohon maaf Mbak Oke kan sudah senior ya Kalau pake yang agak lebih mudahan Mungkin berhasil gitu Gak ada pemikiran disitu gak? Harga Di masyarakat pasti yang Mahal Menurut orang lain mungkin mahal Gak ada sasaran ininya Sasaran konsumennya Awalnya apakah menangka ke atas Atau apa Gak ada sih Sebenarnya kita mau yang Semua kalangan gitu Memang berfokusnya pada yang hijab Hanya harganya Harganya rangenya 300 sampai 700an gitu Oh masih biasa sebenarnya Cuman mungkin daya beli masyarakat kita kan kurang Waktu itu sedang turun ya Ini setelah pandemi Belum berakhir sekali sih sebenarnya Tapi sudah jauh lebih membaik Ini ada gak grafik Ada Dari usaha Dengan aktivitas Kak Mila di Partai Demokrat Iya Sekarang gitu ya Cuman gak fokus sekali Karena kan udah terbagi Ada orangnya yang Untuk menjalankan usaha Berarti kakak sekarang fokus di Partai Demokrat Iya Awal-awal tertarik ke Partai Demokrat ini Ke politik lah dulu Jangan ya Gimana? Awalnya Awalnya Aku mau politik lah Kalau tadi kan ketika Membuka usaha ini kan Pemikiran awalnya Bagaimana supaya Mendapat tambahan untuk Penghasilan seperti itu kan Nah Ketika ke politik Apa kira-kira Dorongannya Wah aku mau Berpolitik lah Ini kan Kan pasti ada tuh ya Iya Aku jadi wartawan Kayaknya Waktu itu kan gitu Aku mau ginilah Walaupun kecelakaan Enggak 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 sengaja juga Aku faktor pertamanya Anak Anak Loh kenapa Kita kan hidup Ini ya Enggak selamanya di atas gitu kan Kan ada naik turun Naik turun Enggak selamanya juga Kita punya pasangan juga Sama kita gitu kan Yang support kita Jadi aku tuh orangnya Kepingin berdiri di kaki aku sendiri Iya Mandiri ya Mandiri Jadi ketika Misalnya terjadi sesuatu Sama aku Atau anak aku Gitu Aku bisa nolong diri aku Tanpa bantuan orang lain Walaupun jalannya Melalui Partai Demokrat Iya sekarang pertanyaannya lebih Apalagi Lebih mengenal lucut lagi Kenapa Partai Demokrat Cinta Karena cinta Pertama kali udah Lihat Dikasih pilihan Jatuh cinta Jatuh cinta pada pandangan pertama Kurang lebih seperti itu Iya Apa sebabnya Kan pasti ada sih Iya kan Orang jatuh cinta pada pandangan pertama tuh Ada pasti sebabnya Ada Logo Tapi itu rahasia gak bisa dibeberin Nanti Bapak undang lagi saya Logonya Iya mirip Memang kayak Mobil mahal ya Iya Yang udah lama Datang mahal ya Kalau gak sih Itu ya Iya dong Nampak mahal ya Nampak mahal Jadi prosesnya Memasuk Partai Demokrat Itu gimana Waktu itu Prosesnya Dari Bang Henry juga Kenal sama suami Ngajak suami Henry yang mana Yang disebutkan ketua tadi Oh iya Oh iya Dikenali sama suami Dikenali dengan ketuan anda Suami berkecimpung di politik juga Iya Masuk juga di Demokrat Tapi di DPD Oh iya Iya Pengurus juga ya Iya Berarti sekarang Kakak dan suami Dua-duanya di Partai Demokrat ya Iya Oke 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 Menarik 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 Berapa bulan tadi? Tiga bulanan gitu ya Tiga bulan ya Itu jagung baru tumbuh tuh Iya dong Namanya lagi proses Belajar Iya Sejauh ini selama tiga bulan nih Kira-kira apa yang Kakak sudah lakukan? Oh Kalau sudah lakukan Enggak banyak sih ya Tapi Apa yang kita bisa bantu Untuk Partai Kita bantu Iya Gini ya Orang kalau ke Melakukan sesuatu Tuh kan ada Goalnya ya Ada-ada Kalau main bola tuh Umpan sana Umpan sini Umpan sana Tujuannya nyata goal kan Memang pernah ada tuh Di Indonesia tuh Oper sana Oper sini Golekannya ke gawang sendiri Itu pernah terjadi tuh Match fixing Yang sangat luar biasa Itu Sepak bola Gajah Indonesia Lawan Thailand itu Semoga tidak terjadi lagi tuh Jadi orang Thailand itu Menjaga gawang Indonesia Supaya pemain Indonesia Yang tidak mencetak goal Ke gawang sendiri Nah itu tuh Tidak suka bola Mbak Tidak Tidak suka Iya Tidak apa-apa Goalnya itu kan harus ada Apa sih tujuan Kita mau Melakukan sesuatu Ini ketika Mbak masuk ke Partai politik Ini tujuan Utamanya apa Nah Apakah Kita Bicara yang Belum bicara ke Yang terlalu-terlalu Filosofis ya Salah satunya kan Itu ke Parlemen Atau ke Menjadi pejabat pemerintah Kayak gitu gak? Iya dong Pasti Kan tujuan utamanya itu Fokusnya ke situ Masuk Di Perahu Partai Demokrat Jadi Anggota Parlemen Anggota Parlemen Yaitu Ke Depan Medan dong ya Iya Kira-kira Yang sudah Mbak lakukan Untuk Ke arah itu gimana Sekarang Ini kan Sebentar lagi nih Sampai Gak sampai Setahun kayaknya Setahun lah Setahun ya Bulan dua ya Bulan berapa? Bulan dua ya Pemilihan Iya setahun lah Setahun ya Yaudah pas Ini udah bulan tiga Kalau untuk Yang Program pribadi Apa sih Mbak? Dari Persiapan menuju 2024 Program pribadinya Kepinginnya sih Pelatihan ya Buat Ibu-ibu rumah tangga Yang punya usaha-usaha Di rumah Yang gak bekerja Yang punya Penghasilan sendiri Misalnya yang gak punya suami Yang segala macamnya Serbah Masih ekonominya Untuk nyekolahnya Anak aja Juga susah kan Jadi kan mereka harus punya skill Kalau bekerja Mereka kadang ada yang malas ya Ada yang gak diterima Ada yang gak punya pendidikan Iya Kadang pun punya Tapi gak cukup ya Iya Jadi yang Mereka kan harus bisa mendiri Menciptakan lapangan usaha Di rumahnya sendiri Dengan modal yang Tidak terlalu besar Barangkali ya Itu bentuknya Pelatihan-pelatihan gitu ya Sebenarnya Jaman sekarang kan Udah ada digital Mau pake handphone Juga kita udah bisa belajar kan Iya Betul Mereka kan harusnya Kita kasih tau nih Di edukasi Bisa nih Buat ini Dari sini-sini Kerajinan Atau apa Dijual Misalnya buat keripik Atau buat apa Sambil masak Sambil apa Juga bisa ditawarin kan Ke tetangga Iya Betul Jadi perlu edukasi Sebenarnya Hanya kadang kan Gak ada fasilitasnya Gak ada penghubung Oh jadi kakak menyiapkan Fasilitas itu Dan menjadi penghubung Gimana nih Kalau kita misalnya Jualnya ke sini yuk Gitu Iya Jadi kan mereka kan Punya tempat Untuk berbagi Misalnya kalau kita ada Ingin acara-acara Pesan nih Dari dia Mereka bisa juga Kita promosiin Betul Jadi membangkitkan Ekonomi rumah tangga Benar Benar Menarik Iya Sejauh ini udah jalan gak Ada sebagian Karena kan kawan saya Ada di dina sosial Oh dina sosial Berarti bekerja sama Sama dina sosial Iya Nanti Iya Saya ada temen Temen sekolah saya dulu Dia bekerja di dina sosial Enggak maksudnya Di dina sosial itu Kerjasamanya Dia kan ngumpulin Ibu-ibu nih Atau dengan pribadi Enggak pribadi Dia kan punya Ibu-ibu Misalnya Sering ngedata Ibu-ibu Jadi Pas dia Ngelakui pendataan Pas mengumpulkan Saya juga bisa Datang nih Apa yang mau dikasih Disarankan sama Ibu-ibu Gitu Iya Menurut Kak Mila Ini Dengan Program seperti ini Nanti Bisa gak Mencapai goal Tadi yang kita awal Harus yakin Harus yakin Harus yakin Harus percaya Harus percaya diri Iya betul Ya memang Aku juga sempat punya Beberapa temen Politisi perempuan Yang di Di PNM Dan sumur Nasional juga Mereka memang menjalankan Apa ya Program yang Seperti ini Dan Memang sangat menyentuh Apa namanya itu ya Konstituen Konstituen namanya ya Kau ibu-ibu Iya Kau ibu-ibu Ini dan Ini memang Yang mereka Tuju sejak awal Dan memang dirawat Gitu ya Memang Ini ya Kalau Terkait partai demokratnya Sendiri gimana Menurut Kak Mila Apakah dengan Apa yang kakak Lakukan ini Bisa memberikan Efek yang Positif Secara keseluruhan Terhadap partai demokrat Harus memberikan Apa Energi positif Dok Kemarin Sempet Kan Ada Ngopi sore Jadi setelah Ngopi sore Mereka bilang Kak Ayolah buat Langsung Yang bilang siapa nih Temen Amelia Sari namanya Kak Buatlah kak langsung Kakak ketuanya Saya bilang Siapin aja dulu Programnya Biar kalau udah jadi Kita enak Sama ketua Jadi Memang UMKM ini Harus digalakkan dari Kader-kader partai demokrat Jadi siapapun yang punya usaha kecil Bisa bangkit sama-sama Sukses bersama-sama Bukan hanya untuk dirinya Tapi kan untuk juga Kesuksesan partai Kalau kadernya sukses kan Otomatis Partainya juga sukses Jadi Dari Sekarang itu Mau Membentuk Partai Eh Membentuk UMKM itu lah UMKM Itu UMKM nya Sejauh ini masih Di ruang lingkup internal partai dulu Iya Cuman kan mereka kan Berbacam-bacam nih Usahanya Ya Segala Macem Tapi itu nanti Kita Lagi Bicarakan dulu Bagaimana Tekniknya Oke Baik Menarik yang dibicarakan oleh Kak Mila Carmilla Mungkin setelah ini kita Berbicara hal yang Lebih menarik lagi Sampai jumpa Kita kembali lagi Kak Ini tadi Kakak sedang ngomong Terkait dengan Konstituen Mak-mak Nah itu sudah Pastilah ya Mak-mak masuk ke Mak-mak udah Kelop lah Iya kan Kalau laki-laki Masuk ke Mak-mak itu harus Ganteng Iya kan Mudah ganteng Ya udah pasti lah Kayak Pak Ahair Udah Udah Kelop Masuknya Nah Satu lagi hal yang Mungkin perlu Sangat diperhatikan Oleh Ini berdasarkan Survei juga sih Bukan survei Kak Cak Lontong Itu survei Ngawur kan Survei yang beneran Ini Nanti Di 2024 Yang Punya Suara besar Itu adalah Kelompok Pemilih Muda Dan Juga Pemilih Pemula Jadi ada Gelombang Pemilih Baru Yang Sangat Besar Itu Milenial Akhir Dan Alpa Awal Itu sudah Memilih Termasuk Anakku Barangkali Nanti Sama kita Anakku juga Iya Nah Itu Kelompok yang Seperti ini Berbeda Pandangan Politiknya Dengan Para pemilih Pemilih Lama Pemilih Pemilih Tradisional Yang lama Beda Cara pemikirannya Karena memang Dunianya juga Sudah Berbeda Mereka Sangat Dekat Dengan Gadget Apa Mau Instan Jadi Kalau Tulisan Membaca Tulisan Itu Mereka Jarang Baca Status Kalau Sudah Panjang Kali Malas Yang Pendek Partai Seyugianya Menyesuaikan Diri Dengan Itu Menurut Pandangan Kakak Gimana Pemilih Pemula Ini Sekarang Istilahnya Generasi Jat Di Tahun 2022 Tapi Kalau Bicara Pemilih Pemula Sebenarnya Bukan Yang Hanya Generasi Jat Banyak Juga Lansia Orang Pensionen Apa Tapi Dia Tidak Pernah Milih Saya Contohnya Berarti Golput Sejati Tapi Tidak Tau Apakah Tahun Ini Karena Tahun Ini Akan Apa Ya Kayaknya Akan Ada Satu Pergeseran Dari Tokoh Tokoh Yang Nanti Akan Maju Sebagai Pimpinan Gitu Kan Jadi Akan Ada Orang Orang Baru Yang Apa Ya Mungkin Aku Akan Melihat Ini Masa Depan Disini Mungkin Alhamdulillah Lanjut Kak Berarti kan Bapak juga Memilih Pemula Baru Pertama Kali Kan Di Tahun 2024 Jadi Pemilih Pemula Itu Bukan Hanya Generasi Millenial Generasi Z Sedangkan Yang Lansia Juga Banyak Pemilih Pemula Jadi Banyak Banyak Meedukasikannya Bagaimana Caranya Kalau Kita Menarik Perhatian Sama Mereka Didekatin Kalau Kata Ketuan Anda Rebut Hatinya Agar Dicintai Masyarakat Salah Satu Caranya Gimana Konkretnya Caranya Gimana Merebut Hati Bantu Bantu Mereka Apa Kekurangan Mereka Dibantu Apa Misalnya Mereka Tidak Tau Dikasih Tau Diedukasi Didekatin Bagaimana Bisa Menarik Hati Mereka Simpatis Mereka Untuk Kita Kalau Yang Betul Pure Ke Usia Yang Muda Tadi Kan Kalau Lansia Aku Belum Lansia Lansia Kalilah Walaupun Namun Kuda Putih Tapi Kalau Pemilih Yang Betul Usia Muda Apalagi Perempuan Misalnya Perempuan Usia Muda Dan Tidak Kayak Kemarin Partai Demokrat Juga Sudah Bikin Put Salkap Buat Anak-anak SLTA Jadi Itu Salah Satu Membangkitkan Energi Mereka Dengan Programnya Demokrat Mereka Tahu Siapa Yang Adain Acara Tersebut Berarti Demokrat Ini Perhatian Kepada Anak-anak Muda Melalui Dari Situ Kan Juga Kita Bisa Mereka Bilang Dari Marketing Yang Paling Hebat Mulut Dari Mulut Kemulut Bukan Hanya Teknologi Digital Mereka Pasti Nyampe Ketemannya Eh Demokrat Partai Ini Kemarin Buat Acara Ini Yuk Kita Ikut Semakin Kita Banyak Buat Acara Acara Yang Memancing Kreativitas Anak-anak Muda Pasti Semakin Banyak Keinginannya Untuk Memilih Sesuatu Yang Harus Mereka Perjuangkan Kalau Misalnya Mereka Pilih Patri Demokrat Pasti Kedepannya Kita Pasti Lebih Baik Anak-anak Mudanya Pasti Akan Diangkat Menjadi Apa Icon-icon Bisa Untuk Anak-anak Muda Ini Sukses Kedepannya Jadi Apa Namanya Kalau Kita Bilang Apa Kemampuan Anak-anak Itu Misalnya Ada Bidang Musik Bakat Bakat Tersalurkan Ada Tempat Mereka Menyalurkan Bakat Bakat Kita Kan Bisa Bantu Dari Situ Menyalurkan Bakat Bakat Banyak Sering Buat Event Apalagi Kalau Misalnya Disetujui Nanti Ketua Bisa Bikin Konser Musik Bisa Fashion Show Bisa Nanti Ada Lomba Tahvis Lomba Dai Kan Banyak Banyak Itu Rencana Rencana Pasti Ada Merealisasikannya Gak Menunggu Persetujuan Ketua Bisa Bisa Mendengarin Tunggu Persetujuan Ketua Nanda Iya Benar Benar Ya Oke Kak Program Sudah Program Ke Milenial Ke Generasi Muda Sudah Ada Satu Pertanyaan Ini Yang Agak Mungkin Bisa Menarik Pandangan Kakak Soal Oposisi Apa Karena Kan Ya Bisa kita Bilang Partai Demokrat Sampai Hari Ini Bersama Dua partai Lain Kalau gak salah PKS Dan Satu lagi Apa Apa Satu lagi PKS Kayaknya Tinggal Dua Yang satu Sudah Masuk Yang satu Sudah Masuk Lagi Menurut Kakak Kalau Oposisi Ya Kalau Menurut Saya Ya gak Masalah Selagi Itu Untuk Kebaikan Juga Untuk Bangsa Kita Berjalan Seperti Apa Yang Dikata Ketua Umum AHI Yang Disampaikan Ketua Nanda Yang Baik Kita Ikutin Yang Menurut Pemerintah Programnya Bagus Kita Ikut Kalau Tidak Sesuai Tidak Sesuai Baru Ini Kan Kritik Menurut Kak Mila Sikap Seperti ini Masih Ideal Enggak Menjelang 2024 Nanti Ini kan Satu Satu Tahun Lagi Masih Ideal Enggak Kira-kira Karena Ya Tidak Semua Orang Tidak Semua Pemilih Juga Tanda Kutip Senang Dengan Dengan Sikap Oposannya Ada yang Enggak Apa Ada Kira-kira Misalnya Mendekati Ini Agak Enggak Gaspol Lagi Istilahnya Gaspol Kalau Lebih Kalim Sedikit Lebih Seperti Sampan Lebih Mengayun Di Ini kan Kakak Berada Di lingkaran Ini Di lingkaran Tinggi Partai Kita Ngikut Apa Kata Ketua Umum Aja Jadi Sejauh Garis Komandonya Masih Gaspol Kalau Gaspol Enggak Terlalu Gaspol Soalnya Tanggapan Masyarakat Juga Positif Positif Aja Terhadap Partai Demokrat Enggak Ada yang Negatif Benar Benar Masih 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 Ada Apa Ya Citra Sebagai Partai Pemenang Pemilu Partai Yang Lebih Eksklusif Yang Lebih Terpelajar Kalau Zaman kami Dulu Ketika Melihat Partai Demokrat Partai Baru Partai Keren Sebagai Salah Satu Alternatif Dan Akhirnya Menang Pro Kontra Itu Biasa Biasa Di hidup Pro Kontra Banyak Apalagi Di partai Wah Banyak Sekali Lebih Dinamikanya Lebih ini Kalau di partai Kita Geser Sedikit Ke Persaingan Tingkat Nasional Politik Tingkat Nasional Menurut Kakak Pak Ketua Umum Kita Ini Arahnya Kemana Pasti Nujuhnya RI Lah RI Satu Yang Pastinya Itu Yang Pastikan Tujuan Kita Sama Untuk Membangun Indonesia Lebih Bagus Kan Tujuannya Kesanan Gitu Ya Bukannya Sekarang Sudah Sudah Mendukung Ke Salah Satu Partai Eh Bukan Salah Satu Partai Salah Satu Tokoh Calon Calon Belum Dicalonkan Belum Tahu Juga Karena Dalam Satu Satu Tahun Itu Apapun Bisa Terjadi Bahkan Ketika Sudah Dicalonkan Pun Bisa Jadi Gagal Kita Tunggulah Deklarasinya Baru Kita Bisa Berbicara Belum Baru Partai Yang Satu Lagi Yang Sudah Itu Belum Tentu Juga Mungkin Nanti Kalau mau Tahu Tribun Harus Ngundang Dulu Lagi Pasti Karena Acara Ini Kan Sampai Ini Kita Memang Kita Buat Untuk Mengakomodir Politik Semuanya Sampai 2024 Nanti Kalau Di lokal Gimana Di Medan Di Sumatera Utara Di Medan Juga Dimana Arah-arahnya Partai Demokrat Ini Bagaimana Karena Kalau di Nasional Kan Itu Ya Tiga Tokoh Yang Sudah Walaupun Belum Belum Ini Belum Terlalu Berterus terang Sudah Berterus terang Sebenarnya Tapi Belum Deklarasi Itu Ada Tiga Nama Ada Pak Prabowo Pak Anis Pak Ganjar Dan Pak Ay Ay Juga Kalau Di Lokal Kan Sudah Ada Pak Gubernur Kita Pak Edi Enkamban Kemudian Wakil Gubernur Enkamban Pak Ejek Dan Pak Bobi Juga Sebenarnya Kayaknya Pertanyaan Bapak Ini menjebak Kenapa Karena kan Kita lihat Dulu Hasil dari Pilek Kita di 2024 Nanti Kita tunggu Aja Nanti Hasilnya Baru Baru Demokrat Mau Kemana Berlabunya Gitu Iya dong Masih melihat Ini ya Cek ombak dulu Iya lah Cek ombak lah Bukan asal-asalan Kayak beli kucing dalam karung Bener 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 Pak Sejauhnya Kinerjanya Menurut Kakak Gimana Kinerja Bobi Iya Untuk Repitalisasi Pembangunan Kota Bagus Bagus Termasuk Segala Perbaikan Jalan Pengadaan Lampu Lampu Pocong Atau orang Gimana Kayaknya ada pro kontra juga ya Ada baiknya Ada plus minusnya lah Tapi sekarang medan macet ya Iya Terutama di kawasan Nanti kota itu Karena ada Revitalisasi itu ya Revitalisasi itu sendiri Menurut kakak gimana Kota tua Lapangan merdeka Itu apakah memang Positif Atau Gimana Ya tadi ada positif Negatifnya Jalan yang harusnya Lebar Di persempit Iya Di kawasan Ini ya Kesawan Kesawan Bahkan katanya Nanti Ada Waktu-waktu Khusus untuk masuk Kedalam itu Dan gak bisa parkir mobil Jadi tambah Riwut ya Secara umum Secara umum Secara umum bagus Banyak perubahan Dari kota medan Punya ikonik Kita punya mural-mural Di jalan ya kan Yang dulunya jembatan Jelek Gak dipakai Jadi cantik Jadi tempat Kayak wisata ya Berarti secara Dalam hal Pembangunan fisik Kinerja wali kota Dan wakil wali kota Medan Boleh dibilang Lebih positif Lebih positif Mengenai hal lain Gimana UMKM Misalnya Atau Ya lah UMKM Dan peran perempuan Di situ bagaimana Sebenarnya Gak perempuan juga UMKM Itu kan banyak ya Menyeluruh Waktu Repitalisasi Pembagusan Drenase Drenase Kan banyak UMKM Yang Maka Mati suri ya Aturnya Lahannya di situ Jadi Gak ada Tergusur gitu Pindah kemana Gak ada tempat Jadi Pemko Medan Tolonglah Memfasilitasi tempat Buat mereka Kalau digusur juga Harus ada tempatnya Untuk mereka Jalan-jalan Misalnya Udah Drenase Dikore Tapi dibiarin Berarti Lebih ke Koordinasi Ini lah ya Pemko Dengan dinas-dinasnya Lampu-lampu Yang banyak Tapi Kenapa Gak terang-terangnya Jalanan ya Pajangan Nah itu Kita gak tahu Di beberapa tempat Memang sejauh ini Ada yang nyala Ada yang tidak Ataukah belum Ini Aku juga belum ngerti Itu yang Yang Kawat-kawat yang di tengah itu Fungsinya apa gitu Apakah Solar Itu tenaga matahari Atau gimana Nah belum tahu Belum secara Secara spesifik Nanti mungkin bisa kita kupas Iya Biarlah beliau menyelesaikan Sampai akhir jabatannya ya Iya Kalau Pak Bobi Naik ke tingkat lebih tinggi Gimana cocok Atau tetap disini Tetap di Jalan Maulana Lubis Dalam ya pertanyaannya Itu lihat nanti aja lah Pak Gitu ya Baik 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 Terima kasih Kak Mila Carmilla Aku kalau bilang Mila Carmilla ini Masih Masih ini aku Karena dengar lagu Bergetar Bapak Bergetar Teringat lagu ini Parit Harja Oh iya Closing statement Iya Closing statementnya Apa ya Pertama-tama ya Terima kasih Untuk Tribun Udah mundang kita Acara Jumpa Tengah Podcast ini Yang menyambungkan politik Semuanya ini disini Jumpa Tengah itu istilah Medan Iya ya Iya kan Kita kemana Udah jumpa Tengah aja kita Artinya netral Kita berusaha netral disini Sebagai Sebagai wadah lah Lanjut ke aku Oh iya Makasih Tribun Sama Stab dan jajarannya Udang-Udang Ketua DPC Kota Medan Dan saya Jadi di 2024 Mari kita sukseskan Pesta Demokrasi yang gembira Semangat Untuk Kemenangan Partai Demokrat Di 2024 Pastinya ya Itu yang belakang Menggetarkan Menang ya Iya Semoga Baik Terima kasih Kak Mila Terima kasih juga Tribun Setelah menyaksikan acara ini Semoga ada manfaatnya Bagi kita semua Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Kesempatan yang lain Terima kasih Terima kasih